Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 untuk materi semester genap Materi semester genap kita awali dengan tema organisasi kehidupan Ada beberapa bagian yang akan kita pelajari dalam organisasi kehidupan Kita mulai saja dari bagian yang pertama Organisasi kehidupan merupakan kumpulan bagian dari unit kehidupan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama Tujuannya yaitu melangsungkan kehidupan Makhluk hidup berdasarkan unit bagian penyusunnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam Yang pertama adalah makhluk hidup uniseluler Atau makhluk hidup yang tersusun dari satu sel saja Yang kedua adalah makhluk hidup multiseluler Atau makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel Makhluk hidup multiseluler yang terdiri dari banyak sel Nanti akan membentuk tingkatan organisasi kehidupan yang saling mendukung Untuk terciptanya kehidupan Urutan organisasi kehidupan secara sederhana adalah dimulai dari sel Sel Kumpulan dari sel akan menyusun sebuah jaringan Kumpulan dari beberapa jaringan akan menyusun organ Kumpulan dari beberapa organ akan menyusun sistem organ Kumpulan dari sistem organ akan menyusun organisme Organisme disini bisa dikatakan sebagai satu individu makhluk hidup Contohnya adalah diri kita sendiri Jadi diri kita sendiri itu tersusun dari beberapa bagian penyusun Contohnya kita tersusun dari sistem organ pernafasan Penglihatan, sistem organ pencernaan, dan lain sebagainya Sistem organ penglihatan kita contohnya disini Itu tersusun atas beberapa organ Misalkan bola mata kita Kemudian ada otak Kemudian bola mata kita sebagai contoh organ Itu tersusun dari beberapa jaringan Ada jaringan lensa Jaringan retina Nah jaringan retina Yang ada pada bola mata kita Itu tersusun atas beberapa sel Nah berarti seperti itu urutannya adik-adik Intinya dalam satu makhluk hidup Itu tersusun atas bagian-bagian Yang saling bekerjasama Untuk terciptanya kehidupan Kita mulai dari yang pertama Yaitu sel Sel itu merupakan bagian Atau unit fungsional terkecil Yang menyusun tubuh makhluk hidup Yang masih memiliki tanda-tanda kehidupan Tanda-tanda kehidupan disini Yang dimaksud adalah Seperti pada materi sebelumnya Yaitu bernafas Berkembang biak Membutuhkan nutrisi Dan lain sebagainya Jadi sel itu ternyata bernafas Dan berkembang biak Semakin banyak Buktinya ketika kita begitu lahir Hanya berukuran sekitar 40 cm Sekarang sudah Mungkin ada yang 100 cm lebih Itu menandakan Sel dalam tubuh kita Itu berkembang biak bertambah banyak Sehingga kita pun menjadi tumbuh Bertambah besar Berdasarkan struktur selnya Makhluk hidup dikelompokkan menjadi dua macam Yang pertama adalah Sel prokaryotik Yang kedua adalah Makhluk hidup dengan sel eukaryotik Prokaryotik Itu artinya Tidak memiliki selaput inti Atau tidak memiliki Membran inti Sedangkan Kalau yang eukaryotik Itu memiliki selaput inti Sel Tersusun atas Tiga bagian utama Yang pertama adalah Membran sel Ada yang menyebut sebagai Dinding sel Bagian yang kedua adalah Sitoplasma Dan yang ketiga adalah Inti sel Membran sel Atau dinding sel Merupakan bagian terluar dari sel Yang berfungsi sebagai Tempat pertukaran Keluar masuknya Zat Dari dalam dan keluar sel Zatnya tentu saja Berbagai macam Yang dibutuhkan masuk Sedangkan yang tidak dibutuhkan Akan dikeluarkan Membran sel Bersifat lunak dan lentur Makanya kulit tubuh kita itu Untuk yang hewan dan manusia Itu kulitnya lentur Lunak Namun Pada tumbuhan Membran sel yang paling luar Itu mengalami modifikasi Membentuk lapisan Yang mengandung selulosa dan pektin Bersifat keras Kaku dan kuat Nah inilah yang disebut sebagai dinding sel Makanya Pohon itu bagian luarnya kulitnya itu Kalau kita tekan Keras Karena memang terbuat dari selulosa dan pektin Yang disebut sebagai dinding sel Bagian yang kedua dari sel Adalah sitoplasma Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel Letaknya di antara membran sel dan inti sel Pada sitoplasma Terdapat organel-organel Organel itu berarti adalah Bahan yang ada di dalam sitoplasma Apa saja organel yang ada dalam sitoplasma Yang pertama adalah mitokondria Ini berfungsi sebagai tempat pernafasan sel Atau menghasilkan energi Organel yang kedua adalah ribosom Berfungsi untuk menghasilkan protein Organel yang ketiga adalah badan golgi Berfungsi sebagai tempat pengeluaran zat sisa Atau ekskresi Organel yang keempat adalah vakuola Vakuola ini berisi cairan Yang berfungsi sebagai tempat menampung hasil metabolisme sel Untuk beberapa makhluk hidup Vakuola ini sebagai tempat penyimpanan makanan Organel yang kelima adalah retikulum endoplasma Fungsinya adalah sebagai tempat transportasi Retikulum endoplasma itu ada dua macam Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar Yang berfungsi untuk membentuk protein Dan retikulum endoplasma halus Yang berfungsi untuk membentuk lipid atau lemak Nah perbedaan retikulum endoplasma kasar Dan retikulum endoplasma halus Terletak pada Kalau yang kasar itu berarti retikulum endoplasma nya Ditempeli oleh ribosom Sedangkan retikulum endoplasma yang halus Itu tidak ditempeli oleh ribosom Organel yang keenam adalah lisosom Lisosom itu berisi enzim Yang berfungsi untuk memecah komponen bahan Yang sudah tidak digunakan Atau bahasa lainnya adalah sebagai tempat daur ulang Organel yang ketujuh adalah plastida Plastida ini hanya ada pada sel tumbuhan Jadi pada hewan tidak ada Plastida berfungsi untuk menghasilkan warna atau pigment Pigment yang dihasilkan oleh plastida Itu ada tiga macam Yaitu kloroplas hijau Kromoplas dan leukoplas Organel yang kedelapan adalah sentriol Nah sentriol ini hanya ada pada sel hewan Berfungsi sebagai tempat mengikat Benang-benang kromatin atau DNA Ketika terjadi pembelahan sel pada saat reproduksi sel Nah dikadik kita masuk ke bagian yang ketiga dari sel Bagian yang ketiga adalah inti sel Atau dikenal dengan istilah nukleus Nukleus merupakan pusat kendali sel Untuk mengatur segala kegiatan sel Inti sel nanti akan tersusun dari tiga bagian Yang pertama adalah memberan inti atau selaput inti Nah selaput inti ini hanya ada pada makhluk hidup yang eukaryotik Seperti dijelaskan di depan tadi Bagian yang kedua dari inti sel atau nukleus adalah nukleuplasma Cairan di inti sel Cairan di dalam inti sel Bagian yang ketiga dari nukleus atau inti sel adalah anak inti Atau dikenal dengan istilah nukleolus Di dalam nukleolus ini atau anak inti ini Terdapat benang-benang kromatin yang mengandung DNA dan RNA Berfungsi di dalam reproduksi sel Atau regenerasi untuk sel berikutnya Nah yang perlu adik-adik ketahui disini adalah perbedaan Antara sel hewan dan sel tumbuhan Kalau kita melihat gambar Adik-adik lihat Itu gambar sel hewan cenderung bulat oval Sedangkan kalau sel tumbuhan selalu digambarkan berbentuk kotak atau kaku Itu dilihat dari bagian luarnya Nah kalau kita lihat dari bagian dalamnya Sel hewan itu memiliki sentriol Kemudian vakuolannya itu lebih kecil dibandingkan pada sel tumbuhan Kalau sel tumbuhan itu memiliki plastida Sedangkan hewan tidak Karena plastida ini hanya ada pada sel tumbuhan Kemudian sel tumbuhan memiliki dinding sel Sel hewan tidak Dan vakuola pada sel tumbuhan itu memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan vakuola pada sel hewan Nah itu adik-adik perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan Silahkan diingat-ingat ya untuk materi hari ini Tugas adik-adik nanti setelah kita selesai mendengarkan materi adalah Adik-adik silahkan untuk membuat gambar sel hewan dan sel tumbuhan secara lengkap dengan bagian-bagian penyusunnya Adik-adik boleh melihat contohnya silahkan mencari di internet google ataupun di buku Ataupun menyusun dari materi yang telah kita dengarkan tadi bersama Oke adik-adik Selamat mengerjakan tugasnya Dan terima kasih Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh